وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهَ مُخْرِسِينَ لَهُ الدِّينِ Iya, dia sujud karena lupa di dalam sholat Kalau tanpa aba-aba maksudnya tanpa takbir, ini kesalahan dari imam Kesalahan dari imam, cuman kalau dia sujud, kita sujud Kita sujud, cuman masalahnya gimana nanti kita tahu kalau dia sudah bangkit Nah ini enggak ada aba-abanya, enggak ada takbirnya Ini bermasalah dengan imam, bermasalah dengan imam Seharusnya dia bertakbir, karena Nabi SAW Beliau bertakbir setiap kali angkat, naik dan turun di dalam sholat Setiap kali naik dan turun dalam sholat Ini seharusnya yang dilakukan oleh imam Yang dilakukan oleh imam Boleh kita ingatkan di belakang, kalau dia enggak takbir, boleh kita ingatkan Allahu Akbar yang di depan Boleh isyaratkan kepada makmum yang lain, supaya mereka juga ikut sujud Ini kalau dalam sholat, kalau dalam sholat, ada pun kalau setelah salam, enggak perlu kita ikuti Enggak wajib kita ikuti, kalau setelah salam, tidak wajib kita ikuti Karena sudah putus hubungan kita dengan imam Apalagi tidak ada aba-abanya, tiba-tiba dia langsung sujud sendiri Kalau dia takbir, untuk sholat, untuk sujud sahawi setelah salam Maka kita juga ikut Kita juga apa? Ikut Sujud Iya Itu wallahualam Jangan lupa subscribe, like, dan share Dan share